Pemko Banjermasin menerbitkan surat edaran mengatur pelaksanaan malam tahun baru. Ada beberapa aturan yang dibahas forum koordinasi pimpinan daerah. Beberapa aturan diantaranya buka tutup THM saat hari keagaman dan pembatasan jam operasional malam tahun baru. Setelah itu mereka juga melakukan pengawasan kepada warga yang bermain petasan. Pihak Pemko juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polresta Banjermasin untuk melakukan pengawasan khususnya lokasi yang dianggap rawan. Pemumuman bahwa kita akan termasuk hari besarnya. Masih juga mulai Natal sebenarnya, mulai Natal. Natal juga tidak boleh buka. Kemudian malam tahun baru juga ada pembatasan. Kita berharap pergantian tahun berjalan dengan langkah aman di Banjermasin. Tidak ada kejadian ataupun juga tindak kriminal lain yang juga kita inginkan. Kemudian juga masyarakat silahkan saja merayakan pergantian tahun seperti biasa. Tetapi yang jelas jangan sampai menimbulkan pandangannya. Sesudah kita inginkan seperti kaita Tauran, kemarin Pukul, penyerangan. Ini harap juga ada kita sama-sama ini dengan Polresta Banjermasin, dengan para penjaga hukum lain yang sudah bagus. Jadi kita akan maksimalkan komisi CCTV di ruang-ruang Pukul Tidak. Termasin CCTV yang ada di masing-masing komplet di ruang-ruang. Sebenarnya sudah banyak komplet-komplet yang punya CCTV lokal di situ. Itu kita coba berdasarkan dengan. Sebetulnya bisa dikonekkan ke common center kita. Untuk bisa memantau juga bersama-sama. Sementara memaksimalkan pengawasan, Pemko juga memanfaatkan CCTV yang berada di beberapa titik agar bisa menghindari hal yang tidak diinginkan. Zenfale Viduta TV Banjermasin